Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian Kali ini saya akan share bagaimana Mengonline-kan e-learning madrasa menggunakan hosting Sebelum kawan-kawan menggunakan hosting Maka kawan-kawan harus membeli hosting terlebih dahulu Banyak website yang menjual hosting Kawan-kawan tinggal cari di google Tapi satu yang perlu kawan-kawan ketahui Di saat kawan-kawan membeli hosting Maka kawan-kawan harus membuat sebuah domain Domain itu adalah halaman website kita sendiri Yang nanti merupakan induk dari website learning kita Nah di saat kawan-kawan membeli hosting Maka kawan-kawan akan disuruh mendaftarkan sebuah domain Nah kali ini domain saya itu adalah mtsn2asaan.com Ini adalah domain saya Nah begitu saat kawan-kawan sudah mendaftar Kemudian sudah membayar Baik itu bulanan ataupun tahunan Maka akan masuk ke dalam email Kalau menyatakan bahwa domain kawan-kawan itu sudah aktif Contohnya itu seperti ini Nah makanya saat membeli host Ya Saat membeli hosting Kawan-kawan harus mendaftarkan email Yang bisa diakses dan bisa dibuka Kenapa? Kena semua informasi aktif Atau tidaknya Itu dikabari lewat email Contohnya seperti ini Ini domain saya sudah aktif Nah jadi untuk mengonline learning madrasa Ke hosting Itu domainnya harus aktif terlebih dahulu Kalau domainnya belum aktif Dan belum ada masuk ke email Pemberitahuan keaktifannya Maka kawan-kawan belum bisa mengonline learning di hosting Jadi kata kuncinya itu kawan-kawan Setiap kita membeli hosting Kita akan disuruh untuk membuat sebuah domain Begitu kita sudah membayar Maka domain itu akan aktif beberapa jam kemudian Nah setelah domain itu aktif seperti ini Dan muncul notifikasi email suksesnya di email Baru kawan-kawan bisa mengonline learning ke hosting Tapi kalau domainnya belum aktif Kawan-kawan belum bisa mengonline learning ke hosting Setelah domain kita aktif Sekali lagi ini domain saya Mtsn2asahan.com Ini sudah aktif Maka kawan-kawan juga akan dikasih Lewat email Yaitu halaman website Ke Cpanel Beserta dengan user dan passwordnya Tampilan website Cpanel itu seperti ini kawan-kawan Nah ini halaman websitenya Nanti akan dikirim ke lewat email Beserta juga dengan user dan passwordnya Nah di Cpanel inilah nanti kita akan mengupload semua data yang berkaitan dengan aplikasi learning madrasa Nah setelah host kita beli Kemudian domain kita sudah aktif Kita sudah mendapatkan halaman website ke Cpanel User dan passwordnya juga kita dapatkan Maka langkah selanjutnya Kawan-kawan buat folder baru Kita buka explorer Kali ini saya akan membuat folder baru di dokumen Kita buat saja namanya al-learning Klik kanan New Folder Al-learning Dan 3 kita tekan Nah selanjutnya Kawan-kawan perlu sebuah patch Di sini saya namakan obat al-learning Nanti ini akan ada link downloadnya Beserta dengan link Kalau kawan-kawan mau pesan hosting Jadi lihat saja deskripsi videonya Nanti ini akan ada link download obat al-learning Nah setelah di download obat al-learning ya Kawan-kawan copy kan Klik kanan Copy Pindahkan ke folder yang kita buat tadi Dokumen Learning Klik kanan Pasti Setelah kita copy kan Kemudian kita klik kanan Kita klik extract here Maka akan ada folder obat al-learning Yang dalamnya itu database php Dan Dbelearning.sql Ini adalah data inti dari al-learning itu Setelah obat al-learning ini kita extract Maka pastikan Bahwa di Laptop atau di komputer Yang ingin kita hubungkan al-learningnya Itu sudah terinstall al-learning madrasah Tandanya terinstall Kalau kita buka sistem C Drive C Sudah ada folder al-learning madrasah Nah kita buka folder al-learning madrasah ini Kemudian kita double klik data web Kita block semua Atau ctrla juga boleh Kemudian kita klik kanan Kemudian kita klik add to archive Kita pilih zip Kemudian kita klik ok Dan kita tunggu prosesnya Setelah selesai maka data web titik zip ini Kita pindahkan ke folder yang kita buat tadi Ctrl X Kemudian kita klik dokumen E-learning Kita pastikan disini Selanjutnya silahkan kawan-kawan jalankan Aplikasi e-learning yang sudah di install Alamannya itu Websitenya itu Localhost Titik 28094 Dan silahkan masukkan username dan password Kemudian kita klik login Setelah muncul tampilan ini Silahkan kawan-kawan langsung saja ke backup dan restore Kemudian klik backup database Bagi yang menggunakan chrome Klik tampilkan semua Kemudian tampilkan dalam folder Dan kita copykan file backup ini ke folder yang kita buat tadi Ctrl X Dokumen E-learning Kanan Pasti Nah ini adalah obat untuk menjalankan Peluru yang kita gunakan Untuk menjalankan E-learning di hosting Jadi ada obat e-learning Ada data web zip Kemudian ada backup e-learning dari aplikasi e-learning Setelah itu silahkan kawan-kawan buka c-panel Yang tadi kawan-kawan mendapatkan setelah kawan-kawan mendaftar hosting Silahkan kawan-kawan buka c-panel Masukkan username dan passwordnya Kemudian klik masuk Setelah muncul tampilan ini Silahkan kita langsung ke menu domain Disitu ada subdomain Silahkan klik subdomain Maka otomatis domain itu berisi dengan domain yang kita buat Yang sudah aktif ya Saya sudah memiliki domain Mtsn2san.com dan sudah aktif Kemudian kita tinggal buat subdomainnya Kita buat saja e-learning Maka akan otomatis Di dokumen root Ada e-learning Kalau di c-panel kawan-kawan Tidak otomatis muncul public html seperti ini Ini kebetulan saya langsung otomatis ada public htmlnya Tapi kalau hanya gambar rumah seperti ini saja Kawan-kawan tinggal tambahin saja Public Garis miring HTML Garis miring Learning Kalau disini tidak ada public htmlnya Hanya gambar rumah Tapi karena disini sudah ada Maka saya tinggal nambah learningnya saja Oke kali ini saya hilangkan e-nya Jadi kita buat namanya subdomainnya itu learning Disini juga di dokumen root itu kita samakan Namanya juga learning Jadi dokumen root ini Ibarat kita membuat folder Jadi semua file yang berkaitan dengan e-learning Akan kita simpan nanti di folder public html learning Jadi dokumen root itu sama juga dengan membuat Folder penyimpanan file-file yang berkaitan dengan Aplikasi e-learning yang mau kita online-kan Di learning Jika sudah kita klik Create Maka akan muncul notifikasi sukses Kita klik go back Ya ini ya Subdomain yang kita buka tadi Yang kita buat tadi Sehingga nanti untuk mengakses halaman e-learning kawan-kawan Itu jadi website-nya itu learning.mts2asahan.com Ya ini kita copy Kita block semua Klik kanan Salin Kita ke notepad Jadi kalau kita membuat subdomain itu Berarti kita membuat halaman website untuk e-learning kita Jadi nanti ini menjadi halaman e-learning kita ya Namanya itu learning.mts2asahan.com Nah setelah kita membuat halaman e-learning kita Kembali kita ke menu Kemudian ke file manager Nah tadi kita letakkan tadi di public.html Kita klik tanda plusnya Kemudian cari folder yang kita buat tadi yaitu namanya learning Ini sudah ada learning Kita klik tanda plusnya learning Nah disini ada 3 file Nah 3 file ini kita buang saja Caranya kita klik sekali Tekan CTRL Klik lagi Klik lagi Kemudian klik kanan Dan klik delete Kita centang Kemudian kita klik confirm Nah di folder learning ini Kita upload file data web zip tadi Maka kita klik upload Kita klik select file Kemudian data web tadi kita simpan di mana Kita klik dokumen Learning Nah ini yang akan kita upload Data web.zip Kita klik filenya Ini kita klik open Dan tunggu prosesnya sampai 100% Setelah 100% Kita klik go back to Maka akan kembali ke tampilan ini Disini sudah ada data web zip yang kita upload tadi Kita klik Kemudian kita klik kanan Kemudian kita klik extract Kemudian kita klik extract file Sudah sudah kita klik close Disini kita hapus saja data web Dan well known ini Kita klik kanan Kita klik delete Biar tidak menuhi-menuhi Centang Dan klik confirm Sehingga di folder learning ini Sehingga di folder learning ini Hanya ada 4 file ya Hpp, static, htaccess, dan index php Nah jika htaccess ini tidak kelihatan Kalian tinggal klik setting Kemudian klik document root Kemudian klik show hidden file Dicentang Kemudian klik save Maka htaccessnya itu akan kelihatan Jika sudah seperti ini Kita kembali ke menu Kita klik gambarnya ini Kemudian kita ke menu database Disitu ada SQL database Kita klik Disini kita buat database baru Di create new database Kita buat saja database itu learning Jadi nanti databasenya itu Mtsnasa underscore learning Kemudian kita klik create database Sukses Tanda centang hijau Go back Kita geser ke bawah Maka ini nama database kita Mtsnasa underscore learning Kemudian kita geser ke bawah Nah di add new user Kita buat juga sama Samakan saja learning Passwordnya ini adalah gabungan Antara huruf besar dan angka Kita buat saja nama passwordnya itu Huruf besar L Learning 89 U Nah dia sudah strong katanya Tapi kalau tadi masih merah Ya digulangi ya Sampai dia muncul seperti ini Oke kita buat passwordnya Learning 89 Go Disini kita catat Biar tidak lupa Learning 89 Go Oke Jika sudah kita buat Kemudian kita klik create user Sukses centang hijau Kemudian go back Kembali kita geser ke bawah terus Sampai ketemu add user to database Nah disini kita klik add Kemudian kita klik all privilege di atas ini Sehingga dia tercentang semua Kemudian klik make change Muncul sukses Muncul sukses Kita klik go back Jadi pastikan ya Nama database Dan user database nya itu sama Nah Kalau juga sudah sama Ini kita block Kemudian kita klik kanan Kemudian kita klik salin Kita pastikan disini Biar kita tidak membuka Halaman-halaman ini lagi Jadi nama database Dan user database nya sama ya Sama-sama Nksnasa underscore learning Nah setelah kita buat database Kita balik ke menu lagi Kemudian masih di database Kita ke php myadmin Nah maka disini akan ada database Yang kita buat tadi Yaitu mtsnasa underscore learning Kita klik Kemudian kita klik import Kemudian kita klik pd file Kemudian kita double klik obat learning Dan kita klik double learning .sql Kita klik file nya double learning .sql Klik open Kemudian geser ke bawah Kemudian kita buka lagi Di sini kita langsung klik upload Di sini kita langsung klik upload Select file Dan di folder obat learning ini Kita masukkan database php Kita klik file nya Klik open Kalau sudah 100% Kita klik go back Oke disini akan masuk ada database php Kita klik Kemudian kita klik kanan Kemudian kita klik edit Dan klik edit Nah Geser terus ke bawah Nah disini ada yang tiga yang harus kawan-kawan edit Yaitu username, password, dan database Nah jadi tadi kita sudah buat username, database, dan database Dengan nama ini tadi Maka ini yang kita copy kan Nah ini tadi password nya Nah jadi mtes asal learning ini kita copy kan ke username Kanan copy Password nya Tadi password nya ini Learning89go Kita pastikan Kemudian database sama ya Tadi namanya kita buat MTSN Alearning Nah itulah kenapa tadi disini Di mesh.gl ini tadi Kita buat database Dan user database nya itu sama namanya Usernya MTSN asal learning Database namanya juga MTSN asal learning Supaya Waktu mengisikan disini Kita tidak Salah-salah Ya Makanya kita buat sama namanya Username database nya ini Nama database nya juga ini Password nya Kita tadi sudah kita catat Ini password nya Jadi hanya tiga ini saja Yang perlu kawan-kawan rubah disini Yang lainnya biarkan seperti ini Oke Jika sudah seperti itu Langsung saja klik save Tank Kemudian klik close Setelah itu kita klik menu Kemudian di kotak pencarian Kawan-kawan ketikan php Dan silahkan klik select php version Karena alerning menggunakan php 56 Maka php 72 ini kita ganti menjadi 56 Kemudian silahkan klik set as current Kemudian klik reset to the port Biar dia memilih isian nya sesuai dengan pilihan dari aplikasi cpanel nya Nah jika sudah Kalau kita jalankan alerning nya Itu pasti harusnya berjalan Kita di alaman website nya Kita ctrl c Kemudian kita ctrl v Enter Nah alhamdulillah Jalan ya kawan-kawan Cuma disini masih kosong Tidak ada nama sekolah kita Oke Maka lanjut Supaya disini ada nama sekolah kita Lanjut Kita balik ke menu Kemudian Kita ke php myadmin lagi Kemudian kita klik nama database kita Kemudian kembali klik import Kemudian klik pilih file Kemudian di folder alerning yang kita buat Masukkan backup alerning Yang kita dapat dari aplikasi e-learning punya kita tadi Kita klik file nya Kemudian kita klik open Kemudian kita klik kirim Oke selesai Jadi ini kita tinggal refresh saja Oke Alhamdulillah Irohbil alami Jadi ini kawan-kawan ya Sudah berhasil Dan kita tinggal Dugin saja Oke berhasil Masuk Semua datanya masih kosong Karena memang belum saya kerjakan Karena masih berbasis server Jadi agak malas mengerjakannya Nah sekarang sudah berbasis Hosting Jadi kita tidak perlu server lagi Bye bye server Kamu tidak diperlukan lagi di e-learning Jadi kalau sudah dengan hosting Kita tidak perlu server lagi Dan kapan saja Dimana saja guru dan siswa bisa Mengaksesnya secara online Baik Itu saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan cara untuk meng-online kan learning madrasa ini lewat hosting Ini bisa dipraktekan oleh semua kawan-kawan Tidak jong ya Seperti yang pernah kita lihat di youtube Ujung-ujungnya tidak bisa terbuka Dan mudah-mudahan dengan mengikuti cara ini Kalian-kawan akan 100% berhasil semuanya Kemudian bermanfaat Jangan lupa Kalau video ini bermanfaat Silahkan like, komen, dan share Ke kawan-kawan yang lainnya Serta jangan lupa Subscribe channel ini Agar channel ini bisa memberikan Tutorial-tutorial yang terbaik Untuk rekan-rekan operator semua Saya akhiri Bila topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax